Assalamualaikum, Studio Oatekno kedatangan ini nih, Acer Concept D7. Nah saya sebagai orang yang setiap harinya creating content, merasa cukup beruntung. Walaupun gak lama, tapi sempat nyobain laptop yang memang dirancang khusus untuk content creator. Acer meminjamkan konsep D7 ini karena ingin tahu bagaimana pendapat saya terhadap laptop premium yang spesifik diciptakan untuk content creator. Jadi disini saya akan bercerita apa yang saya rasakan dari sisi pengguna, gak akan masuk bahas teknis yang terlalu dalam. Yang dimaksud content creator disini bukan cuma youtuber ya, tapi juga arsitek, pelukis, fotografer, 3D artis. Ya pokoknya siapa aja yang bekerja menghasilkan karya, atau sekarang lebih sering disebut content. Acer Concept D punya beberapa seri dan banyak SKU. Dan yang saya coba sekarang ini adalah Acer Concept D7 dengan Intel i7 generasi ke-9, RAM 16GB DDR4, dan untuk urusan grafis ditenagai dengan Nvidia GeForce RTX 2080. Nah, dari situ udah mulai kebayang ya, udah mulai ngeri-ngeri sedap. Nah, kalau ini laptop, udah jelas. Bukan buat sembarang orang. Apalagi kalau kita lihat layar IPS-nya yang punya resolusi 4K, sertifikasi Penton Validated dengan 100% Adobe RGB. Adobe ya, ini bukan lagi sRGB doang. Dan punya Delta E Below 2. Udah-udah cukup. Bahas spesifikasinya segitu aja sebelum semua pada kabur. Karena saya sendiri pas pertamanya lain juga agak gemeter-gimeter gimana gitu. Karena buat kerjaan kami di sini, ini bagaikan laptop impian. Oke, impresi awal saya pas pegang pertama itu adalah dingin. Iya, bodinya tuh dingin banget kalau dia lagi mati. Ternyata sekujur tubuhnya ini dibalut aluminium. Yang kalau dalam keadaan mati ya kerasa dingin, dan dalam keadaan aktif tentunya dia bisa menahan suhu panas yang dihasilkan oleh processing power luar biasa dari spesifikasi yang tadi sudah disebutkan. Jadi pada saat lagi kenceng-kencengnya pun suhunya nggak terasa panas banget. Cuma hangat merata yang nggak ngumpul di satu titik. Lubang kipasnya itu ada di bagian bawah, samping, dan juga atas. Ini di atas keyboard. Jadi lubang yang di atas keyboard ini itu bukan speaker. Speaker-nya ada di bagian bawah dengan posisi agak menyamping, jadi nggak ketutup sama meja pada saat digunakan. Soal kualitas suara, menurut saya biasa aja. High dan mid lumayan jernih, enak di telinga. Tapi bass-nya itu kerasa kurang. Ya memang dia nggak fokus di audio internalnya ini. Cuma statusnya sebagai laptop content creator, ini paling pas kalau dipadukan dengan headphone yang flat buat monitor suara. Nah, kalau pakai headphone yang sesuai, dia ceritanya beda lagi. Dia itu punya fitur 360 Suron Audio yang bisa dimaksimalkan dengan software Max Audio bawaannya. Oke, Acer mau saya nyoba ini buat creating content. Tapi kalau cuma tes rendering, jujur aja saya ngerasa kurang seru. Karena lihat spek aja udah jelas. Ini bakalan ngebut banget buat editing dan rendering. Ditambah penyimpanan 512GB-nya itu udah SSD. Ini lebih dari cukup buat edit video cuma untuk YouTube aja. Jadi biar seru, Concept D7 ini saya tes buat ngejalanin aplikasi yang selama ini saya pengen tapi nggak bisa karena laptop saya nggak kuat. Yaitu gaming, face tracking, sekaligus 3D face swapping dengan face rig. Ternyata di Acer Concept D7 ini saya ngeyoba face rig. Itu high definition pun masih mulus. Dengan setting maksimal, mantok kanan di efek-efeknya. Padahal keperluannya cuma 512p aja deh. Kalau untuk aplikasi ini udah cukup. Nah, kalau gaming, saya agak ragu awalnya. Karena sejatinya Concept D7 ini tuh punya saudara kembar yang statusnya gaming. Cuma beda warna. Kalau yang ini adalah Acer Triton 500 tuh. Acer Triton 500 ini tuh warnanya hitam. Bedanya kalau Triton 500 difokuskan ke gaming power, Concept D7 yang putih ini tenaganya agak ditahan. Supaya bisa lebih fokus ke kestabilan, suhu, dan menjaga suara bising dari kipas. Jadi saya coba gaming di Concept D7 ini. Nah, karena disini ada stiker GeForce RTX yang sangat meyakinkan, langsung saya set. Grafiknya mentok kanan, main CSGU. Dan ternyata keterusan. Enak banget. Ini gila. Jadi ceritanya kan ini ngetes ya. Kalau buat konten gaming plus face rig gimana. Tapi ternyata memang harga dan spek nggak bohong. Ini di Full HD udah mulus banget. Padahal mentok kanan. Kalau di 4K bisa juga, tapi nggak mentok kanan grafiknya kalau mau mulus. Berhubung video yang saya upload masih Full HD, jadi tesnya di TETP aja dan hasilnya luar biasa. Setelah beberapa jam ngetes, saya menyimpulkan kalau misalkan hanya boleh pilih satu faktor yang bikin ini laptop keren. Itu apa? Bukan prosesor atau grafik kartnya. Tapi menurut saya layar. Layar 4K-nya ini kualitasnya luar biasa. Sampai-sampai akhirnya saya nyalain terus buat tonton YouTube di resolusi 4K. Saya pelototin dari deket pun tetap nyaman. Tajem banget layarnya. Status Pantone Validated juga terbukti bukan kaleng-kaleng di mata saya. Di mata saya ya. Saya sih ngerasa ini tuh warnanya natural banget. Jadi kalau buat ngedit enak. Karena warnanya jujur gitu. Mirip warna aslinya. Udah gitu. Dia bisa di-set. Mau Adobe RGB mode-nya ini aktif atau nggak. Kan kalau mau nge-game atau nonton kita suka yang warnanya lebih enak di mata lah. Lebih keluar gitu. Sedangkan kalau mau ngedit kita senangnya yang natural. Masih banyak banget sebenarnya yang bisa di-explore di Acer Concept D7 ini. Apalagi memang peruntukannya kebetulan pas banget di saya sebagai content creator. Yang pasti video ini belum membahas semua fitur-fiturnya. Karena butuh beberapa minggu kayaknya buat explore laptop premium seperti ini. Konsep D7 ini walaupun feelnya kerasa logam. Tapi beratnya itu cuma 2,1 kg. Dan bentuknya tipis. Jadi cocok banget buat dibawa-bawa. Warna putih gadingnya pun saya suka. Jadi dia ngedove. Nggak glossy. Ini bikin nggak mudah nempel bekas sidik jari. Apalagi kalau backlit keyboardnya nyala. Nah, backlitnya ini warnanya orange soft gitu deh. Bukan RGB blink-blink. Yang seakan menegaskan ini bukan laptop gaming. Walaupun speknya kenceng kayak laptop gaming. Kesan kelasinya tuh kerasa banget. Chargernya sebesar ini. Nggak gede-gede banget. Tapi yang nggak bisa dibilang kecil juga. Ini tampaknya wajib dibawa. Kalau mau kerja di luar agak lama. Karena selama saya tes. Di setting power maksimum. Brightness, backlit, keyboard, dan lain-lain. Semua maksimal. Baterai 100%-nya sayangnya cuma bertahan 1,5 jam. Memang agak mengecewakan. Tapi mengingat lagi. Power yang dibutuhkan sama performa songernya. Hal ini tampaknya wajar. Dan desain tipisnya bikin baterainya juga nggak bisa terlalu besar. Tapi ingat lagi. Ingat lagi nih. Ini settingnya yang saya coba. Ini maksimal. Kalau mode battery savernya dinyalakan. Tentu akan bisa lebih tahan lama. Oke cukup saya bermain-main dengan laptop ini. Pokoknya kesan yang saya tangkap adalah. Ini laptop spesial. Tapi bukan untuk semua orang. Di tangan yang tepat. Dalam hal ini konten kreator. Ini bisa jadi mesin produktivitas yang bisa mempercepat dan membuat suasana bekerja nyaman. Tapi bukan cuma bekerja. Saat santai pun setelah bekerja. Ini bisa untuk gaming dan menikmati multimedia entertainment dengan kualitas jempolan. Untuk SKU ini harganya mulai dari 40 juta rupiah. Kedengeran mahal banget ya. Buat yang belum siap emang ini terdengar mahal. Tapi bagi beberapa orang yang memang membutuhkan laptop buat mobile dengan layar 4K Pantone Validated. Yang sanggup ngedit dan render 4K dengan cepat. Maka Acer Concept D7 ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Sekarang ada satu masalah baru. Setelah nyobain laptop ini. Harus balik ke laptop lama saya. Itu jadi kerasa super lemot. Dan layarnya kok kerasanya jadi butek banget ya. Ya udah deh. Jangan lupa buat berita teknologi yang up to date. Silahkan baca di oatekno.com Sampai jumpa di video berikutnya. Dan... Wassalamualaikum. Terima kasih.